Pagelaran busana menjadi hal wajib bagi para pencinta fashion. Tak bisa dipungkiri, event Fashion Week telah menjadi kiblat mode dunia. Salah satunya New York Fashion Week, digagas oleh praktisi fashion bernama Eleanor Lambert yang jeli memanfaatkan kondisi Perang Dunia Kedua untuk mengalihkan perhatian industri fashion dari Perancis ke Amerika. Tahun 1943, Lambert mengundang para jurnalis fashion datang ke New York mengadakan peragaan busana dan mempopulerkan istilah Paris Week, yang kemudian berubah menjadi New York Fashion Week. New York Fashion Week diselenggarakan dua kali setahun, tiap bulan Februari dan September yang merupakan rangkaian dari empat pekan mode yang diselenggarakan di kota Paris, London, dan Milan. Event ini biasanya menggelar berbagai program. Salah satunya adalah Kouture Fashion Week yang didirikan tahun 2005 oleh Andrews Aquino. Pagelaran ini menampilkan rancangan busana dan designer di seluruh dunia yang dimeriahkan dengan pameran seni dan pertunjukan. Yang membanggakan, tahun ini beberapa designer Indonesia berkesempatan untuk memeriahkan gelaran Kouture Fashion Week yang akan diselenggarakan 13 hingga 15 Februari 2015. Seperti apa rancangan yang akan mereka bawa dalam pagelaran internasional ini? Fashion never dies. Apalagi untuk yang namanya perempuan ya, selalu berlanjut terus-terusan. Dan apalagi kalau misalkan ternyata dari beberapa designer yang handal itu berasal dari Indonesia, ternyata memamerkan karyanya di New York. New York, it's New York baby, it's a fashion city. Ini pastinya exciting sekali dan sudah bersama kami dua orang designer ternama yang sangat berbakat ini. Barli Asmara dan juga Asriullah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini udah ada kary-karyanya juga di sini ya. Betul, betul. Bagus banget. Eye catching sekali. Eye catching sekali. Tanya bisa sampai ikut Kouture New York ya. Iya, Kouture Fashion Week. Kouture Fashion Week. Ini bagaimana tuh ceritanya tuh pertamanya? Mungkin kalau dari aku dulu. Jadi kebetulan aku ini mewakili dari dua temanku karena aku memang di sini mewakilinya adalah kita punya grup namanya ZBD yaitu Zaskia Sungkar, Barli Asmara, dan Jan Telangi. Dan kebetulan memang representatif yang ada dari sana gitu memang pertama Dian yang berangkat ke Washington DC untuk tahun lalu itu untuk berangkat ke Washington DC untuk Fashion Week juga. Akhirnya ditawarkan satu slot untuk di Kouture Fashion Week ini gitu. Jadi akhirnya kita bertiga beli slot untuk di sana dengan misi budaya membawa kain tradisional Indonesia dan tentunya ya memperlihatkan ke dunia lah bahwa kita punya cukup kuat untuk kain Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi ini nanti akan dipamerkan kary-karyanya di Kouture Fashion Week New York. Nah bedanya New York Fashion Week dengan Kouture Fashion New York itu gimana? Beda ya Barli? Beda ya Sri ya. Jadi gini, kalau New York Fashion Week itu mungkin secara generalnya gitu. Misalnya kayak, jadi acaranya, the whole acaranya itu dari tanggal 12 sampai tanggal 20. Tapi di bawahnya si New York Fashion Week ini ada Mercedes-Benz Fashion Week ini yang memang brand-brand yang sudah as a bliss. Seperti kayak Luritong, Prabal Gurung, misalnya seperti itu. Tapi ada Kouture Fashion Week juga, ada Milkmaid juga. Nah Kouture Fashion Week ini around the world yang boleh beli slot gitu. Tapi even though tetap dikurasi juga oleh mereka misalnya profilnya seperti apa, historinya seperti apa. Tetap di carinya. Nah kalau misalnya tadi kan sudah mendengar ceritanya Barli gitu kan, saya ikut sampai di Kouture Fashion New York. Nah kalau misalnya Mbak Asri sendiri gimana ceritanya tuh? Aku sendiri dunia desain ini baru 8 tahun ya. Justru mulainya dari temen aja yang suka jahit untuk pernikahannya. Kayak Oki Skandewi, Fitri Tropica kemarin, Mbak Jai gitu ya. Terus kemudian temen-temenku bilang Mbak Asri kayaknya udah harus ikut deh gitu. Waktu dimulai dari tahun lalu di Indonesia Fashion Week. Kemudian nah berangkat ke sini sponsor aku bilang Mbak Asri bajunya karena satu desain satu itu kouture banget gitu. Jadi seru deh kalau ikut kouture New York Fashion Week. Kemudian sponsor aku itu bilang terus kirim gambar-gambarku dan orang disana bilang bisa Asri ikut kouture New York Fashion Week gitu. Kemudian jadi karena terus terang udah banyak ya sebenarnya desain Indonesia yang ikut kesana. Tapi kesempatan kali ini mungkin Asri Ulas yang punya kesempatan untuk membawa 12 baju pengantin khas tradisional Indonesia untuk ada di New York Kouture. Oh bangga, bangga. Bangga sekali Arie. Kalau misalnya Mas Baru berapa ini bawahnya? Kita sama jadi satu slot itu kita barengan. Asri itu kalau nggak salah jadi bisa langsung dilihat di website gitu kan www.kouture.com fashion week gitu kan. Nah itu Asri kalau nggak salah jam 6 ya Asri ya? Jam 6. Jam 6. Aku jam 4 sore tangan 14 ya Asri? Tangan 14. 14 yang sama jadi tangan 14 Februari gitu. Jadi kita membagi kasih sayangnya disana. Oke oh. Yaitu memberikan kasih sayangnya juga mempresentasikan karya kita disana dengan 12 look gitu. 12 sampai 15 lagi. Oh disini selanjutnya ini akan ada di Crown Plaza Times Square. Betul sekali. Ini ikon sekali loh. Nah Arie kalau misalnya kita bisa melihat disini ini kelihatannya desainnya itu berbeda. Satu lebih ke tradisional, satu lebih ke baju-baju yang bisa dipakai secara modern ya. Betul sekali. Nah ini bisa tolong diceritakan tentang konsep perbedaannya. Mungkin Asri dulu. Ya. Kalau aku sih memang saya bekerjasama dengan para pengrajin Indonesia ya. Jadi kita tuh bineka tunggal ika banget ya. Beda-beda tapi sebenarnya semua kalau disatuin jadi sesuatu integrasi yang berbeda, keindahan dan keunikan yang berbeda gitu. Jadi saya mencoba pesan dengan pengrajin. Ada songket, ada batik, ada ulos gitu. Dan aksesoris juga yang rata-rata saya pesan semua ibu-ibu pengrajin dari 12 daerah di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya hanya memfasilitasi atau mendesain untuk bisa tampil di New York Fashion Week gitu. Tapi terutama juga maksudnya ingin supaya baju pengantin kita juga dikenal dan begitu indahnya artinya untuk negara kita. Mudah-mudahan bisa dilihat bagus dan indah juga di negara orang di New York sana. Yes, amin. Setuju. Nah kalau misalnya Kak Barli sendiri ini kan menggunakan kain... Lombok. 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 Terus dalamnya itu nih yang aku pakai ini itu adalah tenun Lombok juga. Kebetulan kita bertiga ini, GBD ini adalah duta dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi kita memang ditugaskan dari oleh Pak Gubernur untuk bisa, misinya adalah misi budaya. Jadi sampai di negara New York itu kita jadi dutanya juga untuk bisa, kita mungkin berdua sama gitu bahwa misinya budaya. Bahwa kita harus bisa memikirkan bahwa pengrajin ini yang kita harus angkat. Nah kalau secara siluet tadi pertanyaannya, karena aku bertiga ini ada satu brand yang memang men-support kita. Jadi kita bertiga ini harus bisa menampilkan siluet modern, agi tapi tetap hijab. Nah jadi kita misi budaya satu, yang keduanya adalah misi syariahnya. Oh, nanti sih. Tapi dilihat dari untuk hijabnya, aku bikin seperti kayak musim dingin gitu loh. Karena memang nanti seasonnya untuk yang if we go to kultur fashion week, itu ke season ke fall winter 2016. Wah sih, tapi kalau misalnya dari segi warna ini menarik ya. Karena kan kalau misalnya tenun lombok gitu ya, itu kan warnanya banyak yang natural. Ya, betul banget seperti ini. Ya, benar. Nah kalau misalnya Kabar sendiri melihat ini sebagai kelebihan atau gimana? Nah, pastinya kelebihan banget. Karena setelah aku mendapatkan pendidikan juga, karena kita jadi duta juga, ya historinya tuh luar biasa sekali ya. Karena melihat pengrajinnya yang saya ketemu di desa suku Sasak ini ya, desa Seda ini, yang mereka udah hampir 106 tahun, itu masih mintal benang. Nah, itu untuk si bahan dasar si tenun tersebut. Itu 106 tahun tuh masih pintal benang terus. Dan ini sebenarnya pencelupan atau pewarnanya dari bahan alami gitu. Dari tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Jadi ini yang kita bilang kultur. Nah, ditambah lagi high-endnya ya dengan kolaborasi dengan desainer. Karena mereka kan nggak pernah adapt atau adaptasi dengan desainer. Jadi, they don't know gitu untuk buat apa gitu. Yang mereka cuma hanya kerjanya mintal, nenun, itu aja gitu. Tapi, disinilah tugasnya Asri, tugasnya saya, Barli Asmara, dan Saskia, dan Bian Pelangi. Yang bisa mengembangkan gitu, antara kain ini mau dijadikan apa. Jadi, kalau kultur itu sebenarnya artinya itu adalah 100% dibuat oleh tangan gitu ya? Betul. Kultur tuh lebih mungkin lebih kepada one of a kind atau limited gitu kan. Yang memang secara ingredientsnya juga ada ritualnya. Batik itu ada ritualnya. Songket itu juga ada ritualnya gitu. Jadi, ini juga ada ritualnya. Karena saya setelah pelajarin, ini banyak ritual antara tangan manusia kepada Tuhan gitu. Jadi, lebih ke situ. Dan ini kan juga pengerjaan ini antara tangan kita. Jadi, itu harus sabar ya. Harus sabar itu kuncinya. Harus sabar itu. Nah, kalau Mbak Asri sendiri ini kan konsisten di kebaya gitu. Apa sih alasannya? Kebaya itu sebenarnya kalau, itu bukan hanya dipakai di Indonesia sih. Malaysia pakai, India pakai ya gitu ya. Terus, jadi kenapa aku pilih itu? Karena seperti si Mas Guru Skadol Putra bilang ya, Guru saya. Sebenarnya kalau warna Indonesia, kalau berkebaya dan kondian tiap hari keren banget. Apalagi pakai kain-kain tradisional Indonesia gitu. Harapannya sih, saya dengan pergi ke New York Fashion Week ini, saya akan bekerja sama dengan semua para pengrajin kain di Indonesia untuk bisa kainnya ada di toko saya. Dan saya akan mengajak para klien saya, orang Medan, saya pakai ulos ini yang saya pakai untuk bisa dipakai menjadi baju sehari-hari. Kita bisa buat blazer gitu, apapun juga batik begitu, kain, semuanya, semua jenis kain. Jadi, itu semua dibuat banyak yang saya kerjasama oleh ibu-ibu yang udah 25 tahun, 55 tahun. Yang justru mata pencariannya itu adalah menenun, membatik untuk menyelolahkan anak, menyelolahkan anak. Jadi, kita membantu. Harus begitu, itu hal kecil yang bisa kita lakukan, Bali dan Astri, kita teman-teman, untuk memfasilitasi supaya perekonomian mereka pun menjadi baik. Kita harus cinta produk lokal. Ini berapa lama pengerjaannya nih? Ada tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Untuk satu baju? Iya, mesen kainnya yang lama. Oh, mesen kainnya? Karena, ya itu tadi kata Bali bilang dikerjakan dengan hati, dengan tangan, dengan doa. Dengan doa, benar. Benar, benar, benar. Nah, kalau untuk pada saat mau pergi, Ini kan sebentar lagi nih, waktu sebentar lagi. Dan otomatis, tadi Mbak Astri udah bilang, 12 baju sudah disiapkan. Sudah. Mas Kabarali juga udah bilang, beberapa baju udah disiapkan juga, sudah tinggal jalan. Semua obstaklenya apa? Pastinya ada tantangan dong? Pasti sih. Kalau dari aku, kendalanya gini. Pakai ketawa loh, berarti ada yang banyak ya? Banyak ya, karena kalau dibilang gini ya, kita gak pernah menyangka gitu kan. Tapi aku ini menyampaikan pesan ke semua masyarakat, ke semua yang industri-nya mungkin sama ya, industri kreatif ya tentunya. We have to see the big opportunity. Intinya seperti itu. Nah, ini yang apapun kendalanya, kita harus lihat kesempatan itu dulu. Nah, ini yang ya ternyata dimudahkan gitu loh. Dan aku optimis sekali gitu. Jadi, dibalik kendala itu aku optimis gitu. Bahwa ya singkat banget ya Sri, kita baru dikasih tahu dari sana bahwa ada formnya. Dan akhirnya aku bisa penyuluhan untuk ke kain-kain. Mungkin Astri mengumpulkan kain-kain dari 12 daerah yang harus dikembangkan oleh Astri. Aku mungkin baru satu saja gitu kan. Kalau 12 kayak wah gitu kan. Tapi, it's a good thing gitu. It's a good way from Astri juga gitu. Jadi, ini kendalanya ya waktu sih sebenarnya. Kalau ditanya waktunya, kita kurang lebih dari sebulan sih sebenarnya. Kurang lebih dari sebulan untuk memiliki 12, bikin 12 karya? Iya. Wow. Luar biasa ya. Tapi kalau misalnya melihat nih kan ini banyak sekali detail yang dikerjakan gitu kan. Dan juga memang karakter itu kuat sekali, sangat Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya dari Mbak Astri gitu, melihat potensi market di sana gitu, akan tertarik kah dengan kain-kain khas Indonesia, dengan detail-detail Indonesia? Ya, kalau mau bilang bisnis ya, itu segi bisnis, itu yang datang itu adalah filmmaker kebanyakan. Jadi, yang bikin film Lord of the Ring, yang gitu-gitu ya. Yang memang mereka membutuhkan baju kultur itu, menurut saya sih apa yang kita bawa ya Baru ini sangat-sangat identitas dari kita dan tidak ada di negara lain yang punya. Walaupun mungkin banyak negara lain yang ikut ya gitu, tapi menurut saya misi kita ini adalah untuk memperkenalkan budaya dan tradisional Indonesia dan juga kultur kita yang kalau menurut mereka mungkin udah banyak juga pada di saat kita yang pergi. Tapi kita juga mengingatkan kembali kalau Indonesia itu kayak akan budaya, tradisi juga aman. Dan juga aku sih bawa foto-foto kalau Indonesia itu indah banget dan gak ada teroris ya. Karena kita di sana terkenal banget teroris ya. Apalagi hijab, kalau kita ngomong hijab, banyak yang perodohan kontra. Makanya di sini juga harus kita bisa kasih pesan ke mereka bahwa si hijab fashion ini gak memberatkan untuk di fashion gitu, ya kan gitu. But the point asli adalah let's wear local, but let's think global. Let's wear local, let's think global. Good job. Thank you very much. Thank you, terima kasih banyak kabar. Terima kasih. Semoga sukses untuk kegelarannya yang ada di sana. Dan bisa membawa nama Indonesia semakin harum. Amin. Amin. Yes. Dan tentunya Arnie masih soal fashion yang ini nih, satu ini gak kalah unik ya. Batik dari kulit jengkol. Nah seperti apa tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih telah menonton!